Ada banyak alasan seseorang memilih pizza hut dibawa pulang ya, diantaranya. Mungkin saat itu restoran sedang ramai dan penuh, karena ingin makan di rumah atau tempat lain, atau sedang terburu-buru, dan alasan-alasan lainnya ya. Nah, kali ini, gue akan menjelaskan tutorial cara memesan pizza hut dibawa pulang, atau take away ya guys. Oke, langkah pertama, datang ke gerai pizza hut. Begitu kalian masuk, nanti kalian akan disambut oleh petugas. Nanti petugas akan bertanya, makan di sini atau dibawa pulang kak? Jawab aja, ingin dibawa pulang kak. Selanjutnya, petugas akan mengarahkan kalian untuk menuju counter take away, untuk memesan. Selanjutnya, petugas akan memberikan daftar menu dan menanyakan ingin pesan apa. Khusus untuk pemesanan take away, atau dibawa pulang, pizza hut menawarkan menu paket yang gak bisa dipesan saat makan di tempat ya guys. Untuk harga paketnya pun lebih ekonomis. Misalnya, big box, dan double box. Namun, kalian bisa memilih menu lainnya kok. Menu-menu lain diantaranya. Jika sudah menentukan menu pilihan kalian, selanjutnya, kasir akan memberikan total biaya yang harus kalian bayar ya. Dan bayar deh. Setelah kalian membayar, kasir akan memberikan struk. Yang mana struk tersebut berfungsi sebagai bukti pembayaran sekaligus untuk mengambil pesanan kalian ya. Waktu menunggu biasanya 10-30 menit. Tergantung banyaknya pesanan kalian dan ramai tidak nyepit sehat ya guys. Sambil menunggu, kalian bisa duduk di tempat duduk yang sudah disediakan pijahat ya. Atau kalau misalkan kalian ada keperluan lain, kalian bisa pergi dulu dan kemudian mengambilnya dengan menunjukkan struk bukti pembayaran ya. Oke, cukup jelaskan penjelasan gue barusan. Semoga menambah wawasan kalian ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Mohon koreksinya ya guys. Jika kalian suka video ini, mohon klik like dan klik tombol subscribe ya. Karena bakal ada video-video bermanfaat lainnya. Makasih sudah menonton. Sub indo by broth3rmax